Hai semuanya, masih bareng aku Faisal dan selamat datang di segmen Gaming John dan seperti biasa di video hari ini kita akan mencoba bermain game di tablet barunya Realme yaitu Realme Fed Mini ya guys ya Oke, sebelum lanjut, aku kasih tau dulu nih aku akan bermain game Mobile Legends di Realme Fed Mini ini Oh iya, untuk saat ini aku dengan kondisi ruangan tanpa AC ya jadi menggunakan dipasangin biasa jadi mohon maaf lah kalau misalkan ada suara keresek-keresek atau yang mengganggu di telinga kalian gitu sehingga mengganggu kenyamanan kalian gitu ya jadi mohon maaf dan untuk kondisinya sendiri, tablet ini aku menggunakan wifi ya jadi kita set volume-nya di 50% aja oke, untuk speknya sendiri tablet ini sudah menggunakan chipset Unisoc T616 RAM 3GB dengan storage 64GB sudah support microSD sampai 1TB dengan baterai 6400 mAh ya guys ya oke, langsung saja kita mulai bermain game di Realme Fed Mini ini tapi sebelum itu kita lihat baterai awalnya berapa persen ya guys ya baterai awalnya kita lihat nah baterai awalnya kurang lebih 74% lagi jadi baterai awalnya kurang lebih 74% lagi tidak lupa kita cek suhunya berapa kita cek suhunya berapa kita lihat ya oke oke untuk suhunya berada di 33 derajat celcius ya guys ya jadi untuk suhu awalnya berada di 33 derajat celcius oke, tanpa banyak basa-basi mari kita ke dalam game-nya ya guys ya sudah nah oke, kita sambil menunggu oke guys nah jadi seperti ini ya settingannya untuk game mobile legend di Realme Fed Mini ini jadi settingannya dia bentuk di paling tinggi jadi belum support ultra nah jadi seperti ini kelihatan ya tanpa banyak basa-basi mari kita langsung ke dalam gameplay-nya oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplay-nya ya guys ya seperti biasa kita main fighter kita main Yu Zhong ya di sini ya launch attack oke waduh kita selain sama si Sun waduh kita selain sama Sun guys sabar ya oke untuk layarnya ini lumayan agak keset ya oke jadi untuk layarnya ini lumayan agak keset dan aku ngerekomendasiin kalian pakai ini nih sebentar jadi aku ngerekomendasiin kalian pakai ini nih nah jadi buat carum tangan jempol itu jadi biar kalian mainnya tambah GG lagi untuk spekernya ini nyaman ya jadi enak ke telinga gitu jadi gak terlalu kecil gak terlalu besar jadi pas tuh kalau kalian pakai seru tangan jempol itu keren gimana deh sini ada mekanik sini sini aduh aduh ini diserang oke guys sejauh ini masih aman ya jadi belum ada aduh ini lele jadi belum ada kayak ngerek-ngerek gitu ya jadi masih aman ini kita berubah btw mohon maaf ya ini karena datanya baru ke-download sebagian gitu jadi kuotinya agak aneh gitu ya oke enak banget dan sejauh ini belum ada ngefram atau fata-fata seperti itu ya jadi tuh masih aman aduh kita matiin lagi guys oke guys nah kurang lebih seperti itu ya tadi permainannya bermain game mobile legend di realme fed mini ini jadi mohon maaf ya jadi ini bukan apa ya berhubung tadi sinyal apa sinyal wifi nya lagi error gitu ya jadi agak fatah-fatah gitu gak tau sih kalau misalkan apa sinyal wifi nya stabil ini kayaknya bagus bagus kayaknya bagus untuk layarnya juga tadi nyaman enak banget gitu jadi gak gak gimana-gimana gitu tapi yang disayangkan ini ini suhunya ini kayaknya udah mulai naik gitu karena yang di belakang ini nah ininya ini seperti ini nih ini panas sekali gitu lumayan panas gitu maksudnya by the way jadi ini datanya tuh baru sebagian di download jadi ketika tadi WOT Siujong seperti itu jadi karena datanya tuh setengahnya masih di download gitu jadi mohon maaf ya jujur ini enak banget sih untuk layar ini enak banget pas sih apalagi kalau kita main funny lunch load gitu pokoknya yang licin-licin seperti itu kayaknya ini pas banget gitu oke kurang lebih kita tadi main sekitar 20 menitan atau 25 25 menitan mari kita cek baterai yang tersisa ya oke ini dia baterai yang tersisa 67% lagi ya jadi baterai yang tersisa 67% lagi tidak lupa juga kita cek suhunya ya kita cek dulu suhunya berapa 36 38 kita balikkan coba oke ya 37 untuk kameranya saya di kamera 36 oke jadi untuk suhunya kurang lebih berada di 38 atau 39 ya oke guys jadi seperti itu ya permainan game mobile legend di tablet realme pad mini ini jadi seperti itu gimana nih menurut kalian apakah tablet ini worth it untuk kalian beli gitu jujur sih aku baru pertama kali emangnya bermain game mobile legend di tablet seperti ini gitu jadi pertama kali jadi kembali lagi lumayan agak kakul gitu ya tapi gak tau kalian kalau misalkan kalian emang biasa bermain di layar-layar gede seperti ini gitu coba nanti kalian tulis di kolom komentar ya oke guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat ya guys ya dan di video ini semoga apa ya menjadi bahan pertimbangan kalian buat beli tablet realme pad mini ini oke aku Paisal pamit sampai berjumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.